Presiden terpilih Prabowo Subianto tampak akrab dengan capres nomor urut 1, Anis Baswedan, setelah berpidato di gedung KPU. Prabowo sempat mengguncang badan Anis Baswedan. Momen ini terjadi setelah Prabowo Subianto selesai berpidato, Rabu, 24 April 2024, di gedung KPU, Jakarta Pusat. Prabowo kemudian terlihat menuruni podium dan panggung pidato. Setelah turun, Prabowo lalu menghampiri Anis Baswedan dan ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Prabowo awalnya menyalami Cak Imin. Selanjutnya, Prabowo menghampiri Anis Baswedan. Dalam kesempatan itu, Prabowo sempat memegang kedua pundak Anis sambil mengguncang badan Anis. Prabowo tampak tertawa saat melakukan itu. Anis juga membalas tertawa. Kemudian keduanya bersalaman. Setelah menyalami keduanya, Prabowo lalu menyalami ketua KPU Hashim Asyari beserta jajaran KPU. Sebelumnya, Prabowo sempat menyapa Anis dan Cak Imin. Dia berkelakar mengenai senyuman Anis dan Cak Imin. Mas Anis, Mas Muhaimin, saya pernah berada di posisi Anda, tutur Prabowo sambil melihat ke arah Anis dan Cak Imin. Saya tahu senyuman Anda berat sekali itu, ucap Prabowo disambut tawa dan tepuk tangan hadiri. Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka juga terlihat menepuk tangannya sambil sesekali ikut tersenyum. Prabowo kemudian mengatakan setiap kontestasi pasti ada dinamikanya. Dia mengatakan, dalam pertarungan itu, kritik dan pernyataan yang tajam itu adalah hal biasa. Tapi ini yang dituntut rakyat kita, kalau kontestasi adem-adem aja, kalau kontestan itu tidak tajam, dan tidak keras, namanya bukan pilihan untuk rakyat. Rakyat minta pilihan, rakyat minta perbandingan, dan saya terima kasih Mas Anis dan Muhaimin, juga saya terima kasih sama Mas Ganjar dan Profesor Mahfud, ucap Prabowo.